Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internasionali Recognize University. Majlis Tarjih memaparkan ada enam dalil berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. Yang pertama, dasar syari'i disusunnya fikih tata kelola. Ayat yang maknanya sangat umum, tetapi ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas hidup manusia. Termasuk di dalam mengelola sebuah government dan governance. Mengelola lembaga, baik itu lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintahan. Yang pertama, azari'at 56, ini sangat umum ayat ini. Dan ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya artinya kita menjalankan tugas dalam sebuah tata kelola kelembagaan kita di persyarikatan Muhammadiyah, di amal usaha, dan mungkin juga ada yang ditugas-tugas kepemerintahan. Itu semuanya harus dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, surat Hud ayat 62, ini juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dia lah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, dari bumi, dan menugaskan kamu untuk memakmurkannya. Artinya kita hidup di muka bumi ini. Sekaligus ditugaskan untuk menjaga kelestarian dan kemakmuran bumi ini. Jangan sampai berbuat kerusakan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, ya ada kaitannya dengan ini juga. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan para malaikat mempertanyakan kepada Allah. Tetapi menurut ahli tafsir, malaikat itu tidak mungkin mempertanyakan. Karena malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah 100%. Jadi kalau tidak disuruh, dia tidak akan melakukan sesuatu. Dan apabila dia sudah disuruh melakukan sesuatu, dia tidak akan berhenti sebelum disuruh berhenti. Seperti robot atau seperti yang lain. Seperti tentara, kalau sudah dikomando oleh komandan, maka dia akan menjalankan tugas komando. Seperti kalau kita lewat Kopassus itu, ada prajurit Kopassus, tentara Kopassus yang berjaga di pintu gerbang itu. Ya dia tidak akan pindah dari tempatnya kalau belum waktunya pindah. Itu malaikat begitu. Maka menurut seorang ahli tafsir ini, malaikat itu sebenarnya tidak protes. Tapi malaikat itu memang disuruh protes oleh Allah. Supaya didengar oleh Adam. Bahwa tugas Adam itu sebagai khalifah. Protesnya malaikat. Jadi malaikat disuruh mempertanyakan. Jadi semacam sandiwara. Malaikat mempertanyakan. Apakah engkau akan menciptakan manusia. Manusia yang akan menumpahkan darah. Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal kami para malaikat ini. Selalu. Sudah selalu bertasbih, bertakdis. Tasbih dan takdis itu maknanya sama. Memahasucikan Allah. Tapi kalau tasbih memahasucikan Allah dengan mengakui sifat-sifat kesempurnaan Allah. Itu tasbih. Tapi kalau takdis memahasucikan Allah dengan mengakui bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat kekurangan. Jadi tasbih takdis itu membersihkan sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat buruk dari Allah. Artinya Allah tidak memiliki sifat-sifat yang buruk. Apapun sifat yang melekat pada Allah adalah sifat kebaikan dan kesempurnaan. Jadi tasbih takdis. Itu sejalan dengan ayat yang lain. Malaikat itu tugas utamanya. Malaikat itu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. Sehingga kalau ada yang bertanya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang kan sudah tidak ada wahyu yang diturunkan berarti malaikat pengangguran. Tidak. Semua malaikat tugasnya adalah menjalankan tasbih memahasucikan Allah. Jadi sebenarnya dialog Allah dan malaikat itu untuk memberikan pelajaran kepada Adam dan anak keturunannya. Dan anak keturunannya membaca Al-Baqarah itu, ayat 30 itu. Malaikat seperti itu diberi sifat-sifat ketaatan yang sangat tinggi. Manusia diberi sifat-sifat bebas untuk memilih. Manusia itu tidak dipaksakan. Manusia itu boleh kafir, boleh beriman. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Tapi manusia bisa menjadi khalifah dengan baik. Apabila yang pertama tidak berbuat kerusakan. Tidak merusak. Yang kedua, tidak menumpahkan darah. Tidak membuat permusuhan antara sesama manusia. Permusuhan itu sampai kepada bunuh-membunuh. Dan ternyata memang manusia itu ada kalanya bermusuhan dan bunuh-membunuh. Kemudian manusia akan bisa jadi khalifah kalau selalu dekat kepada Allah. Bertasbih dan bertaktis. Jadi ada ibadah khususnya, ibadah ritualnya, ibadah makdohnya. Sebagai sarana di dalam bertasbih dan bertaktis. Menguatkan spiritualitas. Tetapi juga perang-perang sosial kemasyarakatan. Yaitu membangun perdamaian, persatuan kemanusiaan. Dan membangun bumi, membangun dunia, peradaban dunia yang baik. Itu Surat Al-Hajj Ini hampir sama ya dengan tadi. Jadi juga yang bersama dengan Al-Baqarah ya 30. Jadi manusia-manusia itu apabila ditempatkan, ditugaskan di muka bumi ini. Manusia-manusia yang bisa menjalani tugas kekhalifahan itu apabila dia menegakkan sholat. Membayar zakat, ini ibadah-ibadah, sifatnya khusus. Sholat, puasa, zakat, haji di situ. Tapi yang disebutkan utamanya, Akomus sholah wa'atuz zakah. Akomus sholah itu ibadah yang sangat pribadi. Puasa juga begitu. Tapi, wa'atuz zakah, ibadah khusus tapi ada dimensi. Sosialnya. Karena memberi kepada orang yang membutuhkan. Ukorok, masakin, mu'alaf, jihad visabilillah, musafir. Orang yang terjerat hutang. Betul-betul terjerat hutang. Bukan pengusaha hutangnya besar. Tapi, orang yang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud, apa namanya, Gorimin itu yang terjerat hutang. Bukan pengusaha besar, hutangnya besar. Terus di zakat, tidak. Tapi juga, Wa'amaru wilma'ruf wa'nahu anil mungkar. Membangun perdamaian, membangun kemakmuran, dengan mencegah permusuhan, pertikaian. Bersama, maknanya dengan Al-Baqarah ayat 30. Berikutnya, Al-Qasos. Al-Qasos ini, Orang menyebut Supaya Manusia itu Tawazun Berkeseimbangan Dalam urusan dunia dan akhirat. Carilah apa yang disediakan oleh Allah Di muka bumi ini Kekayaan apa saja Semua dicari Tapi semua itu Digunakan Untuk Kemuliaan Manusia Di akhirat nanti Jadi kalau kita Mencari Harta Ya Dilakukan Dalam rangka Supaya harta itu Bisa digunakan Untuk kebaikan Untuk kemaslahatan Kalau Hartanya mencapai nisop Berarti Bayar zakat Tapi disini juga Kaitannya dengan Tata kelola Tidak begitu Menyeimbangkan Kepentingan Pribadi dan Kepentingan bersama Jadi Kepentingan Mendapatkan Gaji Mendapatkan upah Tapi kita juga berusaha Meningkatkan kualitas Lembaga kita Kalau lembaga ini ada Penilaian internal dan eksternal Maka kita juga Bagaimana Menjamin kualitas pengelolaan Secara internal dan juga Kita Akreditasikan Kepada lembaga-lembaga Eksternal Untuk menilai Dengan standar Standar tertentu Itu bagian dari Wabtagi Fima Atakallahu Darul Akhirata Walatansa Nasibaka Minat Tapi lebih dari itu Masih dilanjutkan Wa ahsin Dan Berbuatlah Kebaikan Wa ahsin itu Sebenarnya berbuat Sesuatu Dengan kebaikan Yang optimal Ihsan Wa ahsin Kama ahsanallahu Ilaik Berbuat Baiklah Sebagaimana Allah telah Berbuat baik Kepadamu Walatabgil Fasad Dan jangan Berbuat Kerusakan Innallaha Layuhibbul Mufsidi Ya apalagi Kita Berkiprah Dalam Pengelolaan Lembaga ini Maka Lembaga ini Diatur Dengan Tata Kelola Yang Baik Dan Kiprah Orang-orang Yang ada Di dalamnya Harus Selalu Menekankan Ihsan Ihsan Berarti Ahsanul Amal Ahsanul Amal Dan Jangan Sampai Merusak Kita Kalau Kalau kita Merusak Merusak Citra UMS Merusak Dan seterusnya Merugikan Kita sendiri Maka kita Harus Membangun Apa Namanya Citra Dan juga Tata Kelola Yang Baik Sehingga Masyarakat Memiliki Memberikan Kepercayaan Kepada Kampus Kita Disamping Itu Sebagai Wahana Da'wah Kita Maka Innallaha Layuhibbul Mufsidin Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Kerosakan Sebaliknya Allah Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Ihsan Di ayat Yang Lain Allah Menyatakan Inallaha Yuhibbul Mufsidin Atau Wallahu Yuhibbul Mufsidin Kalau dalam Ali Imran 130an itu Wallahu Yuhibbul Mufsidin Itu Orang Yang Berbuat Ihsan Itu Kalau dalam Konteks Hubungan Sesama Manusia Terhadap Orang Yang Telah Menyalai Itu Memberi Maaf Wall Afina Anin Nas Wall Kazimina Al-Ghaidha Wall Afina Anin Nas Wallahu Yuhibbul Mufsidin Ayat Berikutnya Al-Mulk Ayat 6 Ayat 2 Alladzi Khalaqal Mauta Wal Hayata Liyab Luwakum Ayyukum Ahsanu Amalah Ahsanu Amalah Di situ Jadi Ahsanu Yang Terbaik Amalah Amal Amalannya Ahsanu Amal Dalam Konteks Tata Kelola Kita Menjalankan Tugas Secara Profesional Profesional Dan Proporsional Wahual Azizul Wafur Maka Dalam Hadis Ini Disebutkan Itcon Itcon itu Bahasa Arab Diserap Dalam Bahasa Indonesia Tekun Bekerja Dengan Tekun Dalam Bahasa yang lain Mungkin Bekerja Dengan Profesional Ini Ini Dasar 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 Sarinya Itu Jadi Apa Namanya Kita Dalam Melaksanakan Tugas Tugas Persyarikatan Organisasi Mungkin Juga Kemasyarakatan Dan Kita Di Masyarakat Ada Yang Jadi RT Ada Jadi Sekretaris RT RW Dan Sebagainya Itu Semua Membutuhkan Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi In Numbaha Yuhibbu Ida Amila Ahadukum Amalan Ayyud Kinahu Ini Profesional Ini Dari Segi Kualitas Kerja Dan Kinerjanya Bukan Profesional Kemudian Ada Profesi Ada Tunjangan Profesinya Itu Itu Tunjangan Profesi Mengikuti Sehingga Ada Zakat Profesi Kan Menjada Wajada Jadi Profesional Itu Dilihat Dari Kualitas Dan Kuantitas Kerja Dan Kinerjanya Tapi Juga Nanti Berimplikasi Kepada Profesi Ada Tunjangan Profesi Maka Kemudian Kemudian Juga Ada Zakat Profesi Kan Begitu Zakat Profesi Ya Kita Semua Berada Di Lembaga Ini Kan Kita Menjalankan Profesi Kita Masing-masing Ketika Ketika Menjalankan Profesi Kita Mendapatkan Tunjangan Profesi Yaitu Gaji Gaji Sudah Tunjangan Profesi Nah Kalau Bekerjanya Tidak Profesional Kok Mendapatkan Gaji Itu Kan Gajinya Menjadi Tidak Proporsional Kalau Tidak Proporsional Berarti Ada Unsur-unsur Harta Yang kita Terima Itu Haram Karena Kita Menerima Bukan Hak Kita Misalnya Kalau Dinilai Pekerjaan Kita Nilainya Sebenarnya Hanya Mencapai 3 Atau 2 juta Misalnya Tapi Kok Kita Menerima Gaji 3,5 Juta Berarti Ada Sisa Yang Harusnya Kita Kembalikan Harusnya Cuma 2 juta Kok Dapatnya 3,5 Berarti Ada 1,5 Juta Itu Yang Haram Tapi Kalau Volume Kualitas Kerja Kita Seharga 3,5 Dan Mendapat Gaji 3,5 Itulah Yang Pas Insyaallah Halal Meskipun Sudah Halal Itu Masih Wafi'am Walihim Hakkum Maklum Lissa'ili Wal Mahrum Walaupun Harta Itu Zakat Dengan Sadaqah Ini Indahnya Islam Kalau Kita Apa Namanya Kita Dalami Oleh Karena Itu Kemudian Ada Prinsip Prinsip Umum Tata Kelola Ada Prinsip Amanah Kemudian Ada Prinsip Tanggung Jawab Jadi Semuanya Ini Ya Baik Pimpinan Maupun Anggota Pegawai Biasa Semuanya Punya Tugas Untuk Menjalankan Prinsip Amanah Amanah Itu Dapat Dipercaya Artinya Menjalankan Kepercayaan Yang Diterima Dengan Baik Itu Amanah Di Dalamnya Termasuk Ada Kata Tanggung Jawab Maka Prinsip Yang Kedua Adalah Setelah Amanah Tanggung Jawab Kemudian Yang Ketiga Ada Uswatun Hasanah Baik Pimpinan Maupun Anggota Anggota Kan Atau Pegawai Biasa Itu Kan Ada Pegawai Yang Senior Ada Yang Senior Harus Bisa Menjadi Uswah Hassanah Kepada Yang Junior Yang Pemimpin Pimpinan Harus Bisa Menjadi Uswah Hassanah Bagi Anak Buahnya Tapi Bisa Juga Yang Junior Pun Memberi Uswah Sana Kepada Yang Senior Mungkin Dalam Hal-hal Tertentu Yang Junior Memiliki Kompetensi Yang Lebih Sehingga Yang Memiliki Kompetensi Yang Lebih Maka Senioritas Itu Tidak Hanya Senioritas Dari Segi Umur Tapi Juga Senioritas Dari Segi Kompetensi Yang Keempat Visioner Visioner Jadi Memiliki Visi Yang Jauh Kedepan Kera-kera Begitu Untuk Mengembangkan Masa Kedepan Maka Kita Dibangun Sedemikian Rupa Dengan Kebersamaan Membangun Visi Lembaga Ini Kedepan Kalau Mungkin Secara Pribadi Pribadi Ada Kekurangan Kekurangan Visionernya Secara Pribadi Pribadi Mungkin Ya Ada Yang Lemah Maka Dengan Kebersamaan Saling Mengisi Visi Pengembangan Lembaga Kedepan Maka Visioner Itu Ya Visioner Secara Pribadi Pribadi Individual Tapi Visioner Secara Bersama Sama Maka Disini Ada Unsur Unsur Terkait Dengan Visioner Itu Ada Akuntabilitas Ada Transparansi Ada Pengawasan Ada Prinsip Shuroh Musyawarah Dan Prinsip Menghindari Hal-hal Yang tidak Perlu Karena Dalam Hadis Itu Min Husnis Lamil Mar'i Tarkuhu Mala Yakni Jadi Menghindari Hal-hal Yang tidak Perlu Ini Masih Banyak Ada Delapan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Bagaimana Sebuah Kepemimpinan Itu Menjadi Visioner Maka Diberuhkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Dalam Sebuah Sistem Terdapat Delapan Butir Akuntabilitas Transparansi Yang bersama Kemudian Pengawasan Kemudian Shuroh 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 Itu Musyawaroh Musyawaroh Secara Demokratis Jadi Semua Pengembangan Kita Selalu Kita Rapatkan Ada Rapat Kerja Ada Rapat Apalagi Tinjuan Manajemen RTM Itu Semuanya Semuanya Bagian Dari Shuroh Tapi Juga Bagaimana Meminimalisasi Hal-hal Yang tidak Perlu Baik itu Dalam Kontek Pribadi Maupun Kontek Bersama Dan Juga Tentunya Yang Keenam Ada Keadilan Al-adalah Prinsip Keadilan Keadilan Sosial Keadilan Hukum Keadilan Ekonomi Dan Sebagainya Kemudian Prinsip Persamaan Al-Musawah Dan Alhamdulillah Di Tempat Kita Ini Prinsip Persamaan Sudah Sedemikian Rupa Laki-laki Dan Perempuan Itu Gajinya Kan Sama Tidak Dibedakan Di Tempat Lain Di Negara Lain Ada Perempuan Itu 80% Dari Laki-laki Artinya Kan Itu Tidak Ada Persamaan Bahkan Mungkin Kita Justru Menghormati Perempuan 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 Ada Cuti Yang Agak Panjang Tapi Gajinya Tetap Dia Memberi Penghargaan Karena Perempuan Itu Menjadi Apa Imadul Bilat Tiang Negara Perempuan Itu Menjadi Pendidik Pertama Umat Manusia Madrasatul Ula Al-Ummu Madrasatul Ula Ibu-ibu Itu Madrasat Pertama Bagi Umat Manusia Jadi Ada Yang Menjadi Profesor Doktor Itu Karena Ibu Pertama Kali Madrasatul Ula Maka Islam Memberikan Penghargaan Kepada Perempuan Ke Persamaan Dan Rekrutmen Yang Sehat Rekrutmen Yang Sehat Kita Terus Menerus Juga Meningkatkan Kualitas Dalam Melakukan Rekrutmen Ada Seleksi Macem-macem Seleksi Kompetensi Keilmuan Dan Sesuai Dengan Profesinya Kemudian Kompetensi Al-Islam Dan Kemuhammadian Karena Kita Berada Di Amal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah Dan Seterusnya Dan Itu Lebih Kepada Keterbukaan Tidak Yang Bawa Ini Yang Bawa Itu Ini Karena Yang Bawa Pak Yuli Priwono Harus Diterima Tidak Ada Seperti Itu Insya Allah Semakin Kesini Semakin Baik Semakin Sehat Recruitment Yang Kita Lakukan Dan Itu Semuanya Didasarkan Kepada Petunjuk Petunjuk Al-Quran Dan Sunnah Jadi Ternyata Tata Kelola Ini Kalau Ditelusur Petunjuk Petunjuk Quran Dan Sunnah Sangat Banyak Sangat Bagus Maka Saya Sangat Gembira Ada Fikih Tata Kelola Ini Apa Yang Kita Lakukan Dengan Sebaik Mungkin Itu Ada Dasar Dalilnya Dan Sekaligus Itu Bisa Menjadi Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Ibadah Kita Wa Makhlaqtul Jinnah Wa Insailah Ya Budu Saya Kira Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Tidak Ada Pertanyaan Ya Oh Ada Silahkan Mungkin Mungkin Bisa Untuk Penyelangan Perlu Di Pada Indikator Pencapai Oh Ya 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 Sangat 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 Relatif Ya 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 Betul Itu Bagian Dari Visioner Tadi Dan Saya Kira Dalam Praktek Kampus Kita Lewat Lembaga Penjaminan Mutu Dan Lain Lain Di Recruitment Mungkin Di BPSDM Itu Sudah Menyusun Sedemian Rupa Ada Key Performance Index Ada Apa Lagi IKU Dan Macem Macem Itu Itu Prakteknya Ya Ini Namanya Fikih Mungkin Masih Sangat Normatif Ya Kita Perlu Landasan Landasan Normatif Artinya Dalam Praktek Kita Sudah Menjabarkan Petunjuk Petunjuk Normatif Dari Quran Dan Sunnah Itu Dalam Bentuk Praktek Dan Mungkin Prakteknya Antara Lembaga Yang Satu Dengan Lembaga Yang Lain Ada Perbedaan Dalam Praktek Tetapi Dengan Prinsip Dan Tujuan Yang Sama Dalam Hal-hal Tertentu Universitas Kita Ini Menjadi Rujukan Dalam Tata Kelola Penjaminan Mutu Banyak Terutama PTM PTM Yang Masih Baru Itu Magang Di Sini Ketika audit Magang Dan Sebagainya Itu kan Bagian dari Apa Namanya Perbaikan Tata Kelola Di Amal Usaha Muhammadiyah Tata Kelola Yang Sudah Baik Kemudian Kita Carikan Marocik Marociknya Landasan Landasan Syarinya Ini kan Membuat Kita Semakin Mantap Di Dalam Menguatkan Memperbaiki Tata Kelola Lembaga Kita Kedepan Saya kira Itu Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Hari Ini Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kelas Muhammadiyah Surakarta Unggul dalam ilmu pengetahuan Teknologi Dan seni Menjunjung tinggi Dan mengamalkan Nilai-nilai Keislaman Yang berkemajuan Kelas Internasional Program Double Degree Menjadi Trend Center Perkembangan Modernisasi Memujukkan Impianmu UMS Internasional Recognize University Perkembangan Terima Terima Perkembangan Senasi Im Terima Perkembangan